Intro Shalom semuanya, nama saya Michelle dan sebelum saya mulai, saya mau tanya satu pertanyaan yang mungkin kita semua bisa relate, mungkin kita semua bisa ngerti apakah kita pernah menghadapi tembok demi tembok yang membuat kita mentok, apa-apa mentok, apa-apa mentok ke kanan mentok, ke kiri mentok dan kita ngerasa kayak gak ada lagi yang bisa kita perbuat gak punya iman, iman kita mati, cinta kita mati, pengharapan kita mati dan hari ini mari kita sama-sama lihat firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 39 sampai 42 kata Yesus, angkat batu itu Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang, orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku hari itu ada fase di hidup aku dimana kayak semuanya itu mentok aku gak punya iman, gak punya cinta yaudah menjalani hari-hari seperti biasa kayak robot yaudah ada tugas kerjain gak ada tugas yaudah leye-leye ada tugas kerjain harus ngerjain ini yaudah dikerjain harus ngerjain itu yaudah dikerjain tapi gitu monoton, kayak robot, gak ada kehidupan, gak ada cinta, gak ada passion di dalamnya dan itu membuat sangat banyak perubahan di dalam pekerjaan yang saya lakukan di dalam pelayanan yang saya lakukan sampai satu hari saya ini ditegur sama pemimpin dan mentor saya kok kamu ini gimana ya saya ini melihat ada sebuah kematian di dalam hidupmu kayak kamu itu gak bisa menghidupi apa yang kamu kerjakan seperti itu dan hari itu saya mulai menggumulkan ini Tuhan ini gimana ya caranya dan hari itu saya baca firman ini Tuhan itu sudah mati di kayu salib dan dia itu mengubah setiap kematian menjadi setiap kebangkitan yang pertama adalah waktu kita tahu cara mengucap syukur seringkali ada banyak hal di dalam hidup kita yang membuat kita kepentok sana sini mentok sana sini dan itu membuat kita itu capek dan kita itu tidak bisa mengucap syukur tapi hari ini salah satu caranya supaya kita ini bisa keluar dari setiap kematian adalah mengucap syukur karena kuasa kebangkitan itu datang waktu kita mengucap syukur ucapan syukur punya kuasa yang sangat besar bahkan dari apa yang kita bayangkan di Yesaya 38 dikatakan dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur tetapi mereka tidak percaya bahwa engkau dapat menyelamatkan mereka itu yang tertulis di Yesaya 38 hari itu waktu saya sedang mentok saya sedang ini akhirnya saya sekali lagi saya cari Tuhan dan Tuhan itu memberikan juga kepada saya satu ayat yang itu menjadi remah dan pegangan saya setiap kali saya ini sedang error sedang tidak punya cinta tidak punya iman di Masmur 37 ayat 39 sampai 40 dikatakan kurang lebih seperti ini waktu kamu mengucap syukur waktu kamu berteriak kepada Tuhan waktu kamu mengucap syukur Tuhan itu yang akan menjadi bagianmu setiap hari when you give thanks when you shout to the Lord He will be your daily portion your daily portion will be Father's help dia yang akan menjadi bagian daripada hidup kita setiap hari setiap hari itu firmannya yang diberikan kepada saya dan hari itu waktu saya terima firman ini saya bilang ya Tuhan oke apapun yang terjadi aku mau belajar untuk mengucap syukur karena waktu aku mengucap syukur aku tahu bagianku setiap hari adalah pertolongan darimu engkau yang akan menjadi bagianku setiap hari itu yang pertama yang kedua di firmannya dikatakan waktu kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan Yohanes 11 ayat 25 dikatakan seperti ini percaya dan jangan marah waktu kita ada di lembah waktu kita menghadapi setiap tembok demi tembok yang membuat kita ini capek yang membuat kita ini udah gak punya iman lagi gak punya cinta lagi jangan marah dan jangan menjadi lelah karena waktu kita di lembah bukan karena Tuhan tidak peduli tapi supaya kita ini punya kesempatan untuk melihat siapa dia yang sebenarnya waktu kita ada di lembah itu menjadi kesempatan untuk kita melihat Tuhan yang sebenar-benarnya cara dia mengangkat setiap kita cara dia melakukan setiap mujizat-mujizat di dalam hidup kita dan itu yang akan membuat kita semakin kita ini bisa terpesona kepada Tuhan karena dikatakan and for your sake I'm glad I wasn't there because now you have another opportunity to see who I am so that you will learn to trust in me karena dan juga dikatakan I am life eternal the one who believes in me will never die life is the power karena dikatakan di firmannya I am life eternal the one who believes in me will never die hari ini apapun yang sedang kita lewati apapun tembok yang sedang kita hadapi apapun kematian di dalam hidup kita mungkin hari ini kita gak punya iman kita gak punya cinta kita gak punya pengharapan karena setiap keadaan dan kondisi yang membuat kita seperti itu hari ini mari kita mengucap syukur karena waktu kita mengucap syukur Tuhan yang akan menjadi bagian dari kita dan tetap percaya karena waktu kita ada di dalam lembah itu adalah kesempatan untuk kita bisa melihat siapa Tuhan sebenarnya yang menyatakan setiap mujizat yang menyatakan setiap keajaiban di dalam hidup kita terima kasih Tuhan Yesus memberkati